Hai selamat pagi guys bersama saya lagi Ferry Tranggono dari banknya Plug & Play Performance Banjar Mesin hari ini saya mau sharing hasil garapan anak-anak mekanik PNP Performance untuk motor CBR150R LED dengan spek harian seperti yang kita lihat ini spek mesinnya masih standar blok dan piston standar head cuma porting polis ganti cam cam dan perklap racing dari BRT cam juga dari BRT ini camnya spek MP5 nih ya jadi box filter semua terpasang ya rada gelap guys ya jadi modifikasi cuma di sektor itu aja dan ganti kenal port ini kita pakai werek nih nah ya gp-series ya werek nih jadi modifikasi ini bisa kita aplikasikan di motor sonic CB150R LED dan CBR150L LED nah setelah kita garap mesin kita sempurnakan settingannya on deno dengan menggunakan ecu juken 5 dari BRT ini guys jadi kalau sekarang jadi kalau sekarang standar setting dari PNP itu kita settingnya pakai ini dulu guys pakai juken 5 turbo dulu eh juken 5 pro jadi settingnya kita ini lebih detail soalnya juken 5 pro soalnya juken 5 pro ini disupport dengan sensor O2 dari BRT ini ya jadi kita settingnya bisa detail nih dan juga bisa lebih cepat nah begitu sudah selesai setting menggunakan juken 5 pro menggunakan juken 5 pro data dari juken 5 pro langsung kita suntikan ke juken 5 dual band ya juken 5 basic dual band kita suntikan dan hasilnya sama saja ya jadi patokannya pakai punya plug and play performance dulu baru disuntikan ke eq nya yang punya motor nah kita lihat ya hasilnya berapa nih hasilnya 19,9 dk ya di 11.311 rpm nih grafiknya nih ya oke jadi ini cam tipe M45 rada lelet sedikit di bawah tapi begitu menyentuh RPM 5000 korsi yang mulai keluar nih terus dia powernya naik terus nih sampai limiter limiternya kita kasih di 12.500 ya oke guys itu dulu informasinya dari saya semoga bermanfaat ya see you